Halo, what's up para manusia-manusia ataupun alien yang menonton video saya, balik lagi bersama aku disini lewat di channel online pun Di video kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime seperti biasa lagi coy Ya jadi di video kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan kategori atau temanya itu kalian baca sendiri aja di judul ataupun di thumbnail Seperti biasa yang kalian tau sendiri lah, gak perlu gue jelasin lagi maksudnya bakalan kayak gimana Oke jadi ya mungkin sebelum masuk videonya seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa follow instagram aku atlonex dan jangan lupa gabung discord link di deskripsi bawah Dan bagi kalian yang pengen beli baju keren seperti biasa langsung aja ke instagram online disciples Jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya So ya jadi langsung aja di anime pertama ada anime dengan judul tentacle and witches Di anime satu ini kita akan diperlihatkan tentang sebuah pertualangan MC bernama Tajibana Ichiro Yang dimana dia tuh adalah seorang mahasiswa biasa ya kan Walaupun dia hanyalah sebuah manusia biasa atau ya mahasiswa biasa Dia tuh memiliki kategori MC anime gitu coy Yang dimana di kehidupannya pasti bakalan terjadi sesuatu yang gak manuk akal dan intinya diluar kemanusiaan lah ya Ya jadi suatu saat dia tuh mengetahui sebuah rahasia yang sangat-sangat besar coy Yang dimana dia mengetahui bahwa gurunya sendiri yang bernama Yoshiko adalah pemilik rumah yang ada di atas bukit Yang dimana dia tuh sebenernya bukan manusia melainkan penyihir ya kan Suatu malam dia pergi ke rumah bukit tersebut untuk melihat gurunya menggunakan sihir dengan mata kepala dia sendiri coy Supaya melihat buktinya juga ya Tapi ya karena emang dia sangat-sangat beruntung tapi tidak beruntung juga Dia tuh ketangkap basah sama salah satu murid gurunya penyihir ini Nah dia pun dibawa ke dalam tempat tersebut dan dia diintrogasi gitu ya sama gurunya dan sama salah satu heroine yang ada disana Nah disanapun si MC tuh dimanfaatkan kelebihannya yang dimilikinya Dan ya dari situlah ceritanya bakalan mulai dan anime satu ini memiliki 4 episode dengan status yang udah komplit yang lumayan panjang juga Jadi ya kalau kalian memang penasaran kalian coba tonton sendiri aja oke Kemungkinan teman-teman kita langsung next ke anime selanjutnya lagi coy Ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Saimin Class Ya jadi anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah rambut legend yang berulah lagi gitu ya kan Atau dia tuh memulai aksinya lagi-lagi dan lagi Ya jadi MC di anime satu ini dia tuh memiliki sebuah kekuatan melalui sebuah korek Atau ya korek yang dibeli di toko lah ya korek tokai kalau memang ngerti Yang dimana koreknya tuh bisa memiliki kekuatan yaitu kayak menghipnotis orang segala macem gitu-gitu Hanya dengan menyalakan korek saja kekuatannya tuh bakal langsung aktif gitu coy Dan ya jangan ditiru di real life karena hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh MC anime gitu Kalau emang kalian lakukan di real life ditabok kalian anjing jadi ya mending jangan ya kan Nah intinya dari situ si MC bakalan memulai perjalanannya untuk ya menahlukan sekolah yang ada di sana lah ya Karena emang dia tuh suka dibully dulu segala macem Jadi dia ingin melakukan penyerangan balik dengan cara mengambil diamond yang ada di hp free fire semua orang gitu Ya apa sih anjing Ya jadi kalian tau sendiri lah bakalan kayak gimana ceritanya yang dimana anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit Kalian coba cek sendiri aja jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya Ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Haitoku no Kyokai Anime satu ini tuh akan menceritakan tentang seorang guru wanita yang dimana di sekolah tuh dia punya sifat yang sangat serius Tegas gitu ya kan pokoknya guru-guru yang ditakuti oleh murid-murid Eh tapi ternyata di luar sekolah dia tuh hanyalah seorang wanita yang suram gitu cuy Yang kayak gak ada kehidupan jomblo segala macem Yang hanya makan makanan instan dari minimarket gitu Di tempat minimarket itu ternyata ada salah satu siswa atau muridnya dia yang bekerja di sana Dikarenakan dia melihat heroine tersebut yang hidupnya sangat suram dan segala macem Dia tuh pengen nabok aja gitu dan pengen membuli rasanya Ya tapi ternyata dia gak tau kalau emang itu gurunya yang sangat ditakuti yang ada di sekolah Dan ya apakah yang terjadi setelah itu kalian coba tonton sendiri aja Jadi anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit Yang kalian coba tonton sendiri aja lah ya Ya jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya Ya di selanjutnya ada anime dengan judul Sansa Man dan Rensasuru Chijoko Choukyou no Gakuen Ya jadi anime satu ini tuh adalah anime dengan cerita yang berkelanjutan dari anime apa gitu Intinya dengan cerita yang sama tapi ini tuh kayak beda sekolah aja gitu cuy Yang dimana anime satu ini tuh akan menceritakan tentang MC Rambut Legend kalau gak salah Yang sama dengan anime sebelumnya Yang dimana dia tuh dikeluarkan dari sekolah sebelumnya Karena ya dia melakukan sebuah hal yang sangat-sangat dilarang gitu Yang dimana dia mabar free fire di saat jam kelas gitu Jadi ya singkat cerita MC ini dikeluarkan dari sekolah lamanya Dan dia tuh pindah ke sekolah baru yang ada di anime saat ini Eh karena emang anaknya sangat dablek dan sangat-sangat tidak bisa diatur gitu ya kan Dia pasti bakalan melakukan kesalahan yang sama lagi dari kesalahan yang sebelumnya gitu Yaitu dia melakukan hal yang sama lagi di sekolah barunya ini Yang dimana dia mabar lagi gitu ya kan mabar free fire sama gurunya lagi Yang gak tau kenapa dah intinya gak manuk akal lah MC satu ini Jadi ya intinya si MC di anime satu ini tuh bakal memulai aksinya Dan heroine di anime satu ini kelebihannya itu gak cuma satu doang cuy Melainkan banyak buat heroinenya Kayak cuma kayak ada 4-4 atau 3 orang sih gue lupa Jadi kalian gak bakalan bosen menonton di anime setiap animenya Atau di setiap episodenya Jadi ya gitu aja anime satu ini memiliki 4 episode dengan status yang udah komplit Kalian coba tonton sendiri aja mungkin tanpa lama-lama kita next ke anime selanjutnya Yang gak terasa udah terakhir Ya di anime terakhir ada anime dengan judul Rinkan Club Anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah upacara gitu Bukan upacara bendera yang kalian tau ya Yang gak bukan gitu cuy Maksudnya ada upacara Sebuah upacara turun-temurun Kalau gak salah Yang dimana di kota dia atau di kota Rin Rin ini Ada harus melakukan sesuatu di saat ternyata tentu gitu cuy Yang dimana di malam-malam tertentu mereka tuh harus mabar free fire bareng-bareng satu desa gitu ya kan Supaya mereka tuh lebih jaya-jaya-jaya dan lebih solid lagi ya kan Ya ceritanya sih sebenernya gue kurang rekomendasiin ke kalian ya kan Apalagi ntar tuh bakalan GBGB juga yang banyak bet gue gak terlalu suka Tapi ya karena emang salah satu heroine di karakter anime satu ini tuh mirip dengan tema video kali ini Jadi ya makanya aku masukin aja cuy Jadi ya kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki 4 episode dengan status yang udah komplit Yang menurut gue sih ya gitulah pokoknya ya kan Jadi ya gitu aja mungkin sekian lalu video kali ini Makasih banyak-banyak kalian nonton Udah selesai Harigatona minasan sumate no ga no kokoro kuranai kobushi no miyabi wo kakatu na nigiri sime Ima oranji no hikari no nakai itsuni naku asigami wo hisikaku Udah selesai Mariyo o zawa Michi naruha gei say suteiji Chou awai Nuka silta irebai Jizu o o sore hatabakamu jinse nanti Hatu seti wakamaranai Arigatona minasan o ka Itu kuranai hatneru sinzo Sasagio na Torihada gato maranai Oke Bye-bye selamat menikmati 阿伯扬 终于革命 终于当 爱等革命 不忘 离城坚定 都只强 离城坚定 都只强 嘿 大家好 我是红红王 好弟 我爱你们 没有共产党 就没有新中国 没有共产党 就没有新中国 共产党 是老为民主 共产党 他一新就中国 他及格了人 免得解放的道路 他领导中国 都将亡命 他变成了汉战 万年度 他盖世了人民山国 天使了地湖 建筑地 他欣赏了民主 免得解放的道路 没有共产党 就没有新中国 没有共产党 就没有新中国 共产党 耶 耶